Mengambil tema lembaran baru Toleransi Indonesia Pemuda sebagai Pelopor Keminikaan Bangsa Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tapin Kamis kemarin menggelar dialog kebangsaan KNPI Kabupaten Tapin di Aula Kodim 10-10 Rantau Hadir dalam acara, Bupati Tapin yang diwakili asisten pemerintah umum Pemda Tapin Saipur Bahrinur Ketua KNPI Tapin Haji Fikri Ramadhan, Pasiter Kodim 10-10 Rantau, Kaset Intel Pores Tapin AKP Tatang, dan Kapten Yanto Harsono Mewakili Bupati Tapin asisten pemerintahan umum Pemda Tapin Saipur Bahrinur mengatakan Pemuda harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Dan acara yang juga dihadiri organisasi kepemudaan pelajar dan remaja masjid Saipur Bahrinur menjelaskan tentang empat pilar Indonesia Kita tidak diharapkan adalah generasi muda yang mampu menjadi pimpinan di masa yang akan datang Salah satu sasaran strategis dalam membuat motivasi atau beropan Yaitu dengan persatuan dan kesatuan bangsa Untuk memujudkan cita-cita negara Republik Indonesia Untuk itu generasi muda perlu memujudkan cita-cita negara Republik ini Dengan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat yang berwawasan kebangsaan Baik di bidang bahasa, adat, istiadat, sosial budaya dan sebagainya Yang dapat mensukseskan fungsi sosial masyarakat yang mencinta damai Salah satu sasaran strategis dalam upaya membuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah Melalui proses pengalaman akan mewawasan kebangsaan di segala aspek kehidupan berpasyarakat Sebagai upaya mendorong keikut sertaan para generasi muda melalui pertemuan ini Diharapkan dapat menggali potensi bangsa dan kemandirian bangsa sebagai fondasi Untuk menghadapi arus derasnya globalisasi Serta memelihara kebersamaan, persaudaraan dan meningkatkan kerukunan sosial Jandra Tapin TV